Masih informasi dari Kota Medan, pemirsa dalam kunjungannya ke Kota Medan, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Bakti untuk memantau pasokan dan harga sembako. Presiden menyatakan pasokan dan harga sembako di pasar tradisional Kota Medan masih stabil. Presiden Joko Widodo Dari hasil patungan pasak, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pasokan dan harga sembako masih stabil. Menurut Joko Widodo, pihaknya setiap minggu akan mengecek inflasi di setiap daerah. Untuk daerah yang inflasinya bagus, pemerintah pusat akan memberikan intensif. Sedangkan untuk daerah yang inflasinya masih rendah, akan didorong untuk menurunkan angka inflasi. Terkait pasokan dan harga sembako di pasar bakti Kota Medan, Presiden mengatakan masih relatif normal, baik itu bawang, cabai, beras, maupun minyak goreng. Beras, ini operasi pasar, nanti kita cek di beberapa warung di dalam tadi, sudah-sudah terima Rp1.000.000, 5 kilo harga Rp49.000.000. Artinya harga dijualnya, per kilonya di bawah Rp10.000.000, tidak akan berbaik. Kualitasnya juga bagus. Kualitasnya bagus tadi, kalau berasnya bagus. Rasnya bagus. Masih baik? Masih baik. Masih baik. Ini bisa bertanggungan berapa lama, Pak? Ya, karena ini berperan gubernur, bupati, wali kota, semuanya. Terus diikut ngecek pasar-pasar, tidak hanya urusan makro, tetapi mikronya dikontrol. Yang paling tinggi. Dan itu setiap minggu kita cek setiap kabupaten, kota, dan provinsi, inflasi berapa, siapa yang paling tinggi, siapa-apa yang lebih, semuanya kita buka sekarang itu. Sehingga semuanya bekerja keras, berkompetisi untuk menurunkan inflasi yang jadi momok semua negara. Dalam kesempatan ini, Presiden juga memberikan bantuan kepada warga yang memenuhi pasar bakti kota Medan. Selain mengecek harga bahan pangan, Ibu Iriana yang ikut mendampingi Presiden juga menyarankan bantuan tunai langsung kepada para pedagang pasar. Dan bantuan modal kerja kepada para pedagang kakiliba. Suasana pasar bakti terlihat ramai dengan kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Tampak masyarakat memenuhi jalanan di sekitar pasar untuk bertemu dengan Presiden. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ke pasar yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir, dan Wali Kota Medan, Bobi Naksupio. Eko Hindra mengoporkan dari Medan untuk Evarina TV.